Sumanto ini sempat melahap, memakan bulat-bulat dua jari kaki Mbah Rina Alright my gengs my boy, welcome back with me, Rinaldi Gilbert Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah sadis, bengis, dan psikopatnya manusia yang bernama Sumanto ini Dia membunuh orang, dia mencuri jenasa di kuburan, dan dia memakan daging jenasa tersebut Bagaimana kisah selengkapnya? Selamat datang di Duduk Cerita Pada tahun 2003, pemakaman umum Dusun Srengseng Purbalingga, Jawa Tengah mendadak heboh Karena ada sebuah makam yang 16 jam yang lalu baru dikuburkan, ditemukan dalam kondisi yang sudah sangat berantakan Dan yang paling menggemparkan, jasad yang seharusnya ada di dalam kuburan tersebut, hilang Jasad wanita bernama Mbah Rina, berumur 80 tahun, hilang dari kuburnya Karena hilang mayat yang ada dalam kubur, masyarakat setempat langsung heboh Mereka semua langsung beropini, jangan-jangan jasad yang hilang itu digunakan sebagai alat untuk belajar ilmu hitam Tapi setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP, mereka mencurigai orang yang satu ini Karena dia ini gelagatnya memang cukup aneh Kenapa masyarakat setempat menganggap orang ini gelagatnya sangat aneh? Karena mereka melihat orang ini perhiasannya dia memakai kalung yang terbuat dari kulit kemaluan manusia Kalian bisa bayangkan kulit kemaluan manusia dia pakai sebagai aksesoris Orang-orang sampai tahu dia memakai kalung yang terbuat dari kulit kemaluan manusia Berarti kan aksesoris itu berbentuk Iya kan? Berbentuk menyerupai kemaluan manusia Ih Dan orang yang memakai perhiasan aneh tersebut bernama Sumanto Petunjuk yang paling menjurus kenapa Sumanto ini adalah pelakunya Karena warga setempat mencium bau busuk di dekat rumahnya Mereka semua curigalah dan langsung melaporkan kepada polisi Polisi pun langsung gercep pergi ke rumah Sumanto untuk memeriksakan apa yang terjadi di sana Kenapa ada bau-bau busuk di sana Setelah mereka memeriksa, memeriksa, memeriksa ke kiri, ke kanan semuanya di tempat tidur Ternyata bau busuknya itu berasal dari dalam tanah Di dalam tanah yang terkubur sedalam setengah meter Mereka mendapati ada tulang belulang manusia Sekarang kita bahas dulu tentang Sumantonya Sumanto ini lahir pada tanggal 3 Maret tahun 1972 di Purbalingga Sumanto ini adalah anak pertama dari 5 bersaudara Katanya dulu Sumanto dan keluarganya ini hidup sangat berkecukupan Karena mendapatkan warisan dari kakeknya Masa kecil Sumanto ini normal seperti anak-anak yang lain Tapi akhirnya keluarga Sumanto ini mengalami kesusahan ekonomi Akhirnya harus menjual beberapa barang Sampai Sumanto ini harus berhenti sekolah pada kelas 3 SMP Setelah keluar dari sekolah, akhirnya dengan terpaksa Sumanto ini harus mencari pekerjaan untuk bertahan hidup Akhirnya pada tahun 1988 Sumanto ini dia merantaulah ke Pulau Sumatra Dan di sana Sumanto ini pun menemukan cintanya Dia bertemu dengan perempuan yang berasal dari Lampung Dan akhirnya mereka pun menikah Sayangnya pernikahan Sumanto ini tidak bertahan lama Karena Sumanto sering melakukan KDRT Hubungan mereka pun retak dan bercerai Setelah 1 tahun bercerai Sumanto ini bertemu dengan seorang janda Karena memang mereka bekerja di tempat kerja yang sama yaitu perusahaan Tebu Akhirnya di pernikahan yang kedua ini Sumanto mempunyai 1 anak Tapi sifat dia yang dulu yang suka KDRT memukul perempuan masih ada Kabarnya memang Sumanto masih sering melakukan KDRT kepada istri yang kedua ini Akhirnya lagi-lagi bercerai Bisa kalian lihat kan track recordnya Sumanto ini Memang sudah hancur dari dulu Di tahun 1993 sampai 1997 memang Sumanto ini sering bolak-balik antara Sumatra dan Purbalinga Sampai akhirnya Sumanto ini kembali tinggal dan menetap di Purbalinga Semenjak Sumanto ini pulang dari perantauannya Keluarga terdekat Sumanto ini melihat sudah ada perubahan dalam tubuh Sumanto ini Perubahannya apa? Sikapnya telah berubah Dia sudah menjadi lebih temperamen Marah-marah Dan dia pun mengancam Akan membunuh dan memakan salah satu anggota keluarganya sendiri Karena tidak betah anggota keluarganya Sumanto mungkin kakak adiknya atau om-omnya Tanto-tantanya kan tidak betah kan sudah diancam untuk dibunuh dan dimakan Siapa juga yang mau bertahan dengan orang seperti itu ya kan Mereka pun pindah tidak mau tinggal bersama Sumanto Dan Sumanto ini pun tinggal di gubuk yang terbuat dari anyaman bambu berukuran 1x1 1x1 meter berarti untuk tidur-tidur bagaimana itu? Berdiri kah? Tapi setelah saya searching memang itu Ukurannya 1x1x1 Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana dia tinggal di gubuk yang berukuran 1x1 Sumanto ini juga tidak terlalu akrab dengan tetangga-tetangganya Dia seperti mengasingkan diri Dia melarang ada orang masuk ke dalam gubuknya Pokoknya tidak ada yang boleh mendekat di gubuk tempat tinggal Sumanto Karena hidup dalam kemiskinan Sumanto ini sering berangan-angan untuk makan makanan yang dia sukai Yaitu makan daging Saat itu Sumanto mendengar ada suara tua masjid yang mengumumkan ada orang yang meninggal Dia ini pun mencari tahu di mana orang yang meninggal ini dimakamkan Dengan bermodalkan nekat Sumanto ini menggali makamnya Mbah Rina Dan mengeluarkan jasad Mbah Rina dari liang kuburnya Lalu kain kafan Mbah Rina dilucuti dan dibiarkan begitu saja Sumanto ini sempat melahap memakan bulat-bulat dua jari kaki Mbah Rina Setelah itu Sumanto memasukkan jasad Mbah Rina ke dalam kantong plastik Dan membawanya memakai sepeda ontel Setelah sampai di gubuknya Sumanto ini mulai beraksi Dia memotong bagian kemaluan jasad tersebut Dan bagian itu dia pisahkan kemudian dia simpan Lalu dia mulai menguliti jasad tersebut Dan mengambil daging bagian paha Dan dia memasak selayaknya seperti daging biasa Dia buat sop daging Sisanya ada yang dia bakar di atas kayu bakar Dan yang paling mengerikannya lagi Ada yang dia buatkan sate Pake bumbu kacang Sementara Sumanto ini memasak daging manusia Dia menanyakan kepada bapaknya Pak, bapak sudah makan? Kebetulan saat itu ayahnya Sumanto belum makan Sumanto bilang lagi ke ayahnya Pak, bapak mau makan daging kambing? Mendengar Sumanto menawarkan daging kambing Ayah Sumanto ini langsung mengiakan Dia pun memakan dengan lahap daging manusia Yang dia kira daging kambing Sisa-sisa dari jasadnya Mbah Rina ini Sumanto kubur hanya berjarak 5 meter dari gubuknya Kembali lagi ke berita yang awal Warga-warga pun langsung menemukan Makamnya Mbah Rina ini sudah berantakan Langsung melaporkan kepada polisi Polisi pun langsung melakukan penyelidikan Dan langsung menangkap Sumanto Berserta dengan bukti-bukti yang ada Sehari setelah penahanan Sumanto Polisi masih melakukan penyelidikan-penyelidikan lebih lanjut Mereka tetap pergi ke rumahnya Sumanto Untuk memeriksakan apakah masih ada barang-barang bukti lain Dan sampai di sana Mereka mencium bau busuk lagi Dan ternyata masih ada sisa-sisa tulang belulang manusia Mereka juga menemukan ada celana dan sarung berwarna hitam Dikabarkan sarung dan celana itu milik laki-laki bernama Mistam Mistam ini dikabarkan sudah menghilang sejak Desember 2001 Terakhir kali warga setempat melihat Si Mistam ini pergi ke rumahnya Sumanto Untuk memijat Sumanto Hal itu membuat warga setempat yakin bahwa Si Mistam ini telah dibunuh dan dimakan oleh Sumanto Saat diperiksa oleh polisi Sumanto mengaku bahwa kejadian yang terjadi kepada jasadnya Mbah Rina itu Bukanlah yang pertama kali yang Sumanto lakukan Dia bilang bahwa sebelumnya nih Waktu dia tinggal di Lampung Dia telah membunuh dan memakan dua orang Korban pertamanya adalah temannya sendiri saat diperantauan Dia bunuh temannya dan dia makan Ini baru memang deril makan teman Dan korban kedua Sumanto adalah seseorang yang mau merampok Sumanto Karena kesal dia mau dirampok Dia pun langsung membunuh orang yang mau merampok tersebut Dan memakannya juga Dan Sumanto ini menyimpan potongan kemaluan korbannya sebagai jimat Kalian bisa komen di bawah ya Kalau kemaluan itu jimat sebagai apa Sumanto juga mengaku saat dia tinggal di Lampung Dia belajar ilmu hitam ilmu sakti Yang diharuskan dia harus memakan tujuh orang Tapi kalau mau yang lebih sakti lagi harus memakan dua puluh satu orang Kalau mau lebih sakti lagi harus memakan empat puluh satu orang Dan Sumanto ini mengaku dia baru memakan tujuh orang saja Berarti belum terlalu sakti Sumanto Kan standar saktinya kan dua puluh satu Makanya tertangkap Pihak kepolisian pun kembali menyelediki lebih lanjut tentang Sumanto ini Mereka pun mengutus tim psikologi Polda Jawa Tengah untuk memeriksakan Sumanto lebih lanjut Dan hasilnya memang Sumanto ini adalah seorang psikopat Tapi berdasarkan pemeriksaan Walaupun dia seorang psikopat Dia tidak mempunyai gangguan jiwa Jadi memang masih waras Jadi menurut dia wajar-wajar saja sih saya memakan daging manusia Ya mungkin seperti itu Alasan kenapa dia memang the real jadi psikopat Karena dia sudah mengalami banyak kegagalan Gagal dalam ekonomi Gagal dalam pernikahan Dan gagal dalam bersekolah Akhirnya Sumanto ini dijatuhi hukuman lima tahun penjara Dan bebas pada tanggal 24 Oktober 2006 Kenapa Sumanto ini cepat bebas Karena dia dinilai berkelakuan baik selama dia menjalani masa tahanan Walaupun nih Sumanto ini berbadan kecil Tapi napi-napi preman-preman kelas kakap yang ada dalam penjara Tidak mau berada dalam satu sel dengan Sumanto Mereka semua takut dengan tatapan Sumanto dan senyumnya yang lebar Preman-preman ini memang mungkin pernah membunuh Tapi kan mereka tidak memakan Sumanto ditakuti oleh semua napi-napi Selepas dia keluar dari penjara Sumanto pun ditempatkan di panti rehabilitasi mental di Purbalinga Pemilik panti rehabilitasi bilang Bahwa kondisi mental dari Sumanto ini semakin membaik hari demi hari Sempat dikabarkan di tahun-tahun pertama Sumanto di panti rehabilitasi Dia sempat mogok makan dan meminta-minta untuk mereka mencarikan dia istri Ya tidak ada yang mau kan Sumanto Kalau perempuan mau makan hati masih bisa Tapi kalau diajak makan manusia kan tidak bisa Sumanto Keluarganya Sumanto pun sudah menandatangani surat kesepekatan Supaya Sumanto tinggal di panti rehabilitasi mental Sampai dia meninggal Karena warga setempat yang tinggal sekompleks dengan Sumanto Sudah menolak dengan keras kalau Sumanto dipulangkan Ya lagian siapa yang mau setuju juga Sumanto mau tinggal bersama-sama dengan kita-kita ini Begitulah kisah dari Bapak Sumanto Seorang psikopat yang sangat sadis dan bengis Memakan daging manusia Nah sekarang kan Bapak Sumanto sudah bebas Bisa saja dia melihat video ini dari dalam panti rehabilitasi Jadi di video ini juga saya mengucapkan Semoga Bapak Sumanto sihat-sihat minta-minta maaf Bapak Sumanto Mari kita berdoa supaya Bapak Sumanto tidak menonton video ini Kalau Bapak Sumanto menonton video ini Pasti dia akan bilang Saya akan memakanmu Ya mungkin begitulah Kisah dari Sumanto Seorang psikopat Jadi kalau kalian ada kisah-kisah yang menyeramkan dan sadis lainnya Bisa kalian request di bawah Atau kalau kalian ada kisah horror Atau tentang kisah-kisah apa yang lagi kontroversial Dan membuat orang penasaran Bisa kalian email ke aldigilbert997 at gmail.com Alright Sampai jumpa di video berikutnya Dada 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 Sampai jumpa di video ini Ping tumo jam di video ini If you are today Then don't свид sleep Tidak Dia canad因为 Terima kasih.